Eternal SK Season 214, Domba Gemuk Dengan lebih dari 100 algojo tewas, pegunungan Coiling Dragon menjadi gempar. Banyak pembudidaya memerah karena kegembiraan saat mereka berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Pertempuran ini memiliki dampak besar pada banyak pembudidaya. Sebelum ini, siapa yang akan percaya bahwa Dewa Bumi tingkat ke-6 akan berani menyerang dan membunuh para algojo? Siapa yang akan percaya bahwa Earth Immortal tingkat ke-6 dapat membunuh lebih dari 100 algojo? Pertempuran ini bahkan lebih intens dan mengejutkan daripada seleksi sekte abadi yang telah berlangsung selama hampir satu tahun. Ini adalah tantangan langsung ke Great Jean Immortal Kingdom. Ini adalah pernyataan langsung perang melawan Tuan Yuan Zuo. Ada yang menyombongkan diri, yakin bahwa Suzimo pasti sudah mati. Ada yang meremehkan tindakan Suzimo seperti melempar telur ke batu. Ingin melawan Great Jean Immortal Kingdom seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Yang lain merasa sangat disayangkan bahwa seorang jenius seperti itu akan mati sebelum dia benar-benar dewasa. Di gerbong, gadis itu menenangkan dirinya dan berkata, Suzimo ini memang sangat kuat. Dia bahkan bisa mengalahkan Lord Yun Lei. Tapi dia masih kurang jika ingin menjadi lawan Lord Yun Ting. Lord Yun Ting sudah menjadi Earth Immortal tingkat 9 sebelum dia pergi mengasingkan diri. Jika dia keluar kali ini, dia kemungkinan besar akan menjadi Sky Immortal. Ini berbeda. Gadis berpakaian sederhana itu menggelengkan kepalanya. Kecepatan kultivasi Yun Ting mengejutkan bukan hanya karena bakatnya, tetapi juga karena dia benar-benar fokus pada pedang Dao. Tapi Suzimo ini telah mempelajari banyak hal. Dari apa yang baru saja dia lakukan, saya dapat mengatakan bahwa dia telah belajar banyak tentang Immortal, Buddhis, Demon, dan bahkan beberapa teknik rahasia Ras Demon. Dia bahkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Ini terlalu sulit. Anda harus tahu bahwa energi seseorang terbatas. Sangat sulit untuk mengolah banyak teknik ke puncak. Untuk meningkatkan level kultivasi seseorang, dibutuhkan 10 atau bahkan 100 kali lebih banyak waktu. Dapat dimengerti bahwa orang ini memupuk teknik Immortal, Buddhis, dan Demon Taos. Tidak dapat dipercaya bahwa dia juga dapat mengolah teknik rahasia Ras Demon ke level ini. Saya sedikit penasaran dengan konstitusi seperti apa yang dia miliki. Kata-kata gadis berpakaian preman itu penuh pujian untuk Suzimo. Tapi aku merasa metode Suzimo jelas tidak sebagus metode pangeran Yun Ting. Gadis muda itu berkata, Dukai Yun Ting telah memperoleh dua warisan besar dalam beberapa tahun terakhir dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak memiliki trik lain di lengan bajunya? Wanita berpakaian polos itu bertanya dengan senyum palsu. Ah! Gadis muda itu tertegun sejenak dan berkata, Orang ini masih memiliki kartu truf. Itu tidak mungkin. Wanita berpakaian sederhana itu tersenyum tipis dan berkata, Jangan membicarakan hal lain. Pernahkah Anda melihatnya menggunakan harta? Ini. Gadis itu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan hati nurani yang bersalah, Mungkin dia tidak memiliki harta ajaib. Wanita berpakaian sederhana melihat sosok di lembah dan terdiam beberapa saat sebelum dia berkata perlahan, Sejauh yang saya tahu, dia memiliki harta sihir yang sangat kuat. Orang ini tak terduga, bahkan aku tidak bisa melihatnya. Dia mungkin lawan terbesar Yun Ting di masa depan. Di lembah. Di bawah perhatian banyak pembudidaya, Suzimo membersihkan medan perang dan mengumpulkan tas penyimpanan Algojo. Mungkin tidak ada harta tak tertandingi di tas penyimpanan Algojo ini, tetapi ada banyak sumber daya budidaya seperti batu esensi roh dan pil esensi kondensasi besar. Suzimo baru saja melalui pertempuran hebat dan tampaknya benar-benar kelelahan. Namun, tidak ada yang berani melangkah maju untuk merebutnya. Bahkan keberadaan seperti Duque of Cloud Thunder tidak ingin berbenturan dengan Suzimo. Setelah membersihkan medan perang, Suzimo berbalik dan pergi. Banyak pembudidaya buru-buru memberi jalan baginya. Hanya Raja Wilayah Pelangi Merah yang mengendarai pedang terbangnya dan tiba di depan Suzimo, menghalangi jalannya. Hai. Nyonya daerah Pelangi Merah mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, karena kamu sangat tangguh, tidak adil bagimu untuk menjadi penjagaku. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengundang Anda untuk menjadi tetua tamu di sisi saya. Tidak akan ada perbedaan status di antara kita. Petik 2 Juga, saya dapat berbagi banyak sumber daya kultivasi saya dengan Anda. Bagaimana? Suzimo mengangkat kepalanya dan menatap Raja Wilayah Pelangi Merah dengan acuh-ta'acuh. Aku membunuh begitu banyak Algojo dan menghancurkan salah satu klon Yuan Zuo. Dia menunggu untuk membunuhku di luar. Bisakah kamu melindungiku? Saya. Penguasa Wilayah Pelangi Merah tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia adalah seorang putri dari Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar, dia masih seorang dewa bumi. Statusnya di antara para pangeran dan putri Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar tidak cukup tinggi untuk melawan penguasa wilayah Yuan Zuo sebagai orang luar. Suzimo sudah tahu ini akan terjadi, jadi dia tidak terkejut. Dia berjalan di sekitar Scarlet Rainbow Regen Lord dan terus maju. The Scarlet Rainbow Regen Lord cemberut bibir merahnya dan menatap punggung Suzimo dengan marah. Dia merasa dirugikan. Bukan karena dia takut pada tuan wilayah Yuan Zuo atau dia tidak ingin melindungi Suzimo. Namun, di Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dewa Surgawi tahap ke-9 seperti Yuan Zuo. Dia berpartisipasi dalam seleksi sekte Surgawi karena dia ingin memanfaatkan empat sekte Surgawi utama untuk terbang ke langit. Saat Suzimo berjalan ke depan, dia memikirkan apa yang mungkin terjadi setelah seleksi sekte Surgawi. Ada lima hari lagi sebelum seleksi sekte Surgawi berakhir. Pada saat itu, dia harus menghadapi tuan wilayah Yuan Zuo yang marah. Bahkan Suzimo tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi ketika saatnya tiba. Dia bertaruh bahwa empat sekte Surgawi utama tidak takut menyinggung Kerajaan Jin Agung. Selama ada sekte Surgawi yang mau menerimanya, dia bisa menyelesaikan krisis dalam lima hari. Tentu saja, baginya, hal terpenting sekarang adalah mengumpulkan token naga melingkar yang cukup. Dia memiliki lebih dari 1.200 medali naga melingkar padanya. Jika dia ingin masuk seratus besar, dia harus mengumpulkan 1.800 koiling dragon token. Empat jam kemudian. Di puncak gunung, Lai Feng memimpin lebih dari seratus pembudidaya. Mereka beristirahat dengan mata tertutup. Bos Lai Feng, saya mendengar bahwa pengawal eksekusi pergi ke sana untuk membunuh seseorang bernama Suzimo. Banyak pembudidaya pergi ke sana untuk menonton pertempuran, kata seseorang. Hmm. Li Feng mengangguk. Matanya setengah tertutup, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika orang lain mendengar ini, dia juga datang dan bertanya, Bos, mengapa kita tidak pergi ke sana untuk melihat dan ikut bersenang-senang? Menonton kesenangan. Lai Feng mencibir. Saya rasa dengan keributan besar seperti itu, Du Ke Yun Lei, tuan daerah pelangi merah, dan orang-orang kejam di lembah pasti pergi ke sana. Bukankah kita takut kehilangan nyawa jika kita pergi ke sana sekarang? Anda benar, bos. Segera, seorang kultifator tersenyum dan menyanjungnya. Eh. Pada saat itu, pembudidaya menunjuk tidak jauh dan berkata, Bos, lihat. Ada dewa bumi tahap ke-6 di sana. Dia sendirian. Apakah itu tidak valid? Lai Feng tiba-tiba bersemangat. Dia berdiri dan menatap kekejauhan. Saat itu, dia telah kehilangan validitas yang sakit-sakitan itu. Dia telah memikirkannya sejak itu dan telah menekan amarahnya. Bukan orang itu, tapi dia pasti domba yang gemuk jika dia bisa bertahan sampai sekarang. Haruskah kita bergerak? Kultifator mengjilat bibirnya dengan tatapan berapi-api. Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Lai Feng melambaikan tangannya. Aku akan menyerahkannya padamu. Kamu bisa membagi token naga melingkar di antara kamu sendiri. Aku sudah punya cukup. Bab 2132 Pegunungan Naga Melingkar Meskipun pertempuran antara Susimo dan Algojo telah berakhir lebih dari 4 jam yang lalu, semangat para pembudidaya tidak berkurang sedikitpun. Jika tidak ada yang salah, berita tentang seleksi sekte abadi pasti akan menyebar ke seluruh benua cakra wala ilahi. Lihat, apa yang terjadi di sana? Kami bertemu dengan kelompok Laifeng lagi. Orang-orang itu benar-benar mencari kematian. Mereka sebenarnya mengelilinginya. Ketika Susimo tiba di lembah, dia dikelilingi oleh kelompok Laifeng. Tak satupun dari pembudidaya saat itu berpikir bahwa dia akan bisa keluar hidup-hidup. Tapi sekarang, lebih dari 20 hari telah berlalu. Adegan di depan mereka sepertinya baru saja terjadi kemarin, tetapi pendapat semua orang benar-benar berbeda sekarang. Banyak pembudidaya memandang kelompok Laifeng dengan kasihan di mata mereka. Kelompok Laifeng telah sampai sejauh ini. Selain Laifeng, ada orang lain yang bisa masuk ke dalam seratus terakhir. Tapi sekarang setelah mereka memperhatikan Susimo, konsekuensinya sudah jelas. Di lembah, lusinan pembudidaya bergegas dan mengepung Susimo dengan erat. Mereka semua menatap Susimo dengan tatapan tajam, tidak menginginkan apapun selain menguliti Susimo hidup-hidup. Rekan Taois, kamu tidak terlihat akrab. Seorang kultifator gemuk bertanya sambil tersenyum, menyembunyikan niat jahat. Apakah begitu? Susimo melihat sekeliling dan berkata dengan senyum palsu, saya pikir Anda semua terlihat familiar. Saya pikir saya pernah bertemu Anda sebelumnya. Hahaha. Lusinan pembudidaya di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Salah satu pembudidaya berkata dengan sombong, lihat itu. Kami cukup terkenal di lembah ini ketika kami bekerja bersama. Bahkan orang ini mengenali kami. Kultifator gemuk itu mengangkat kepalanya sedikit dan bertanya, Rekan Taois, berapa banyak lencana naga melingkar yang telah Anda peroleh dalam setahun terakhir? Lebih dari 1200. Susimo tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur. Mata para pembudidaya di sekitarnya menyala. Lebih dari 1200 lencana naga melingkar. Jika beberapa dari mereka bisa mendapatkannya, mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menembus ke 1800. Bahkan Lai Feng, yang sedang beristirahat dengan mata terpejam tidak jauh, sedikit terkejut. Matanya membuka celah saat dia melirik. Kata-kataku menjadi kenyataan, ini benar-benar domba yang gemuk, hahaha. Kultifator berwajah gemuk itu menyeringai dari telinga ke telinga. Dia berada di samping dirinya sendiri dengan sukacita. Hehehe. Susimo juga tertawa. Kamu idiot. Kamu masih tertawa bodoh. Tiba-tiba, ekspresi Kultifator berwajah montok berubah mengancam saat dia melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Susimo. Telapak tangannya yang tebal dan gemuk menciptakan embusan angin yang ganas. Kultifator gemuk tidak menahan sama sekali. Dia ingin membunuh Susimo di sini dan sekarang, bahkan tidak memberi Susimo kesempatan untuk mengeluarkan Koiling Dragon Token. Senyum di wajah Susimo tidak berkurang. Dia juga menyerang, menamparkan wajah pembudidaya montok itu. Telapak tangan ini bahkan lebih cepat dan lebih ganas. Belum lagi pembudidaya di sekitarnya, bahkan pembudidaya berwajah gemuk tidak dapat bereaksi tepat waktu. Telapak tangannya baru saja menamparkan setengah ketika tamparan Susimo telah mendarat di wajahnya yang gemuk. Sehat. Wajah pembudidaya berwajah gemuk itu jelas cacat dan setengah dari wajahnya runtuh dengan daging berceceran di mana-mana. Tamparan itu langsung menghancurkan roh esensi pembudidaya berwajah gendut itu. Mayat gemuk itu menabrak kerumunan. Kekuatannya begitu menakutkan sehingga tulang-tulang dua pembudidaya lainnya hancur berkeping-keping. Karena orang itu tanpa ampun, Susimo juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah membunuh orang itu, Susimo mengambil keuntungan dari ekspresi terkejut para pembudidaya di sekitarnya untuk menyerang sekali lagi, menerjang kerumunan dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Dalam pertarungan jarak dekat, bahkan eksekusen guard yang mengenakan black gold feathered armor bukanlah tandingan Susimo. Kelompok pembudidaya ini bahkan lebih lemah. Meskipun kekuatan tempur kelompok pembudidaya ini tidak lemah, dibandingkan dengan penjaga eksekusi yang berdarah besi, disiplin, dan terkoordinasi dengan baik, mereka hanya bisa dianggap sebagai kru beraneka ragam. Susimo menyerbu ke depan dan menghancurkan semua yang ada di depannya. Siapapun yang melawannya langsung mati atau terluka. Medan perang berada dalam kekacauan dengan tangisan tragis dan kabut darah menyebar. Keangkuhan awal di wajah lusinan pembudidaya menghilang, digantikan oleh ketakutan yang tak ada habisnya. Keberadaan seperti apa yang mereka singgung. Berdengung. Berdengung. Beberapa pembudidaya yang terluka parah tidak berani berlama-lama di medan perang dan memanggil lencana naga melingkar mereka untuk berteleportasi. Beraninya kau. Lai Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melayang ke udara ketika dia melihat kerugian besar di timnya. Dia menyerbu ke depan dengan lusinan pembudidaya yang tersisa dan melepaskan serangkaian kekuatan ilahi, keterampilan rahasia, seni abadi, dan harta dharma yang terjalin bersama untuk membentuk jaring raksasa yang menyelimuti Suzimo. Mata Suzimo bersinar dengan kilatan saat dia menyulap segel tangan berulang kali. Tiba-tiba, langit berbintang yang berbeda muncul di atas kepalanya. Sebagian besar langit berbintang redup. Namun, ada miliaran bintang yang bersinar dengan cahaya bintang yang melonjak ke tubuh Suzimo tanpa henti. Setiap lubang di tubuh Suzimo bersinar dengan cahaya bintang dan auranya melonjak. Diagram biduk roh mistik telah turun. Bang, bang, bang. Diagram biduk roh enikmatik melayang di atas kepala Suzimo dan kekuatan tempurnya melonjak. Bahkan dengan tinjunya yang telanjang, dia mampu menghadapi kekuatan suci yang masuk dan harta dharma secara langsung tanpa dirugikan. Namun, begitu Suzimo mendekat, para pembudidaya tidak akan bisa bertahan sama sekali. Lai Feng melepaskan dua hingga tiga kekuatan suci dan keterampilan rahasia secara berurutan tetapi tidak bisa melukai Suzimo sedikitpun. Sebaliknya, jarak antara mereka berdua diperpendek. Mata Lai Feng bersinar dengan sedikit kewaspadaan dan dia ingin mundur. Dia sudah memiliki cukup banyak koiling dragon badge di tas penyimpanannya, dia tidak perlu bertarung sampai mati dengan orang kejam yang muncul entah dari mana. Adapun para pembudidaya berkumpul di sekelilingnya, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Pemilihan sekte abadi akan segera berakhir dan dia tidak perlu melibatkan dirinya untuk para pembudidaya ini. Pada pemikiran itu, Lai Feng mengambil keputusan dan menyatakan, rekan Taoist, metode Anda mengesankan dan saya terkesan. Namun, saya tidak ingin bertarung sampai mati dengan Anda dulu. Mari kita berpisah hari ini. Jika ada kesempatan, kita pasti akan bertarung di masa depan. Su Zimo tersenyum acuh tak acuh. Apakah kamu tidak mencari keberadaanku selama beberapa hari terakhir? Mengapa kamu pergi sekarang setelah kita bertemu? Kamu, kamu. Ekspresi Lai Feng berubah ketika dia mendengar itu. Satu-satunya orang yang dia cari selama beberapa hari terakhir adalah pemuda yang sakit-sakitan itu. Mungkinkah orang ini sangat tidak valid? Mata Su Zimo menyala dan dia tiba-tiba meledak dengan sayap etiril, sayap angin dan guntur, cahaya emas penembus bumi, kaki surgawi dan keterampilan rahasia lainnya menyebabkan kecepatannya meroket. Namun, sebuah bayangan melewati celah antara bayangan pedang dan cahaya pedang menyerbu ke arah Lai Feng. Ini benar-benar kamu. Jantung Lai Feng berdetak kencang saat dia berseru. Dia tidak bisa lebih akrab dengan teknik gerakan dan ledakan kecepatan ini. Kamu pikir kamu layak menantangku. Dalam sekejap mata, Su Zimo tiba di depan Lai Feng dan berteriak, meraih Lai Feng dengan telapak tangannya. Di telapak tangannya, badai pedang Ki berkumpul. Saat itu turun, itu meledak. Ki pedang putih yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana dan menembus kerumunan, menyebabkan serangkaian ratapan. Setiap Ki pedang adalah Ki pedang pembunuh surga. Kekuatan membunuh ini menyapu medan perang dan tidak ada yang bisa menandinginya. Lai Feng, yang berada di dekatnya, adalah yang pertama menanggung bebannya. Bab 2133 Lai Feng meraung dengan marah dan dengan panik mengaktifkan jiwa esensinya untuk membentuk kemampuan ilahi defensif. Tapi saat dia melepaskan kemampuan ilahinya yang luar biasa, itu ditusuk oleh pedang pembunuh surga Ki. Oopo. Meskipun Lai Feng berhasil melarikan diri dari serangan itu, dagingnya masih penuh dengan lubang dari maksud pedang pembunuh surgawi, menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah. Lai Feng marah. Jika dia tidak bertemu Suzimo, dengan jumlah token naga melingkar yang dia miliki di kantong penyimpanannya, dia pasti akan bisa masuk seratus besar dan bergabung dengan 4 sekte abadi utama. Tapi dia sangat jelas bahwa jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, dia mungkin akan dibunuh oleh Suzimo di tempat. Dia masih mempertahankan rasionalitasnya dan mampu membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Lai Feng hanya bisa mengeluarkan koiling dragon token, dan semburan cahaya melonjak di sekelilingnya. Suzimo mencibir, kamu bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dariku, dan kamu masih ingin melawanku. Mendengar ini, tubuh Lai Feng sedikit bergoyang dan dia hampir pingsan. Dia juga seorang dewa bumi tahap ke-9 dan putra surga yang bangga dalam pemilihan sekte abadi. Dia belum pernah mengalami pukulan seperti itu sebelumnya. Tapi dia tidak membantah, dan dia bahkan tidak punya pikiran sedikit pun untuk melawan. Pria di depannya hanya seorang immortal earth level 6. Lai Feng jelas bahwa dia tidak akan pernah bisa mengejar orang ini seumur hidup. Dengan kepergian Lai Feng, para pembudidaya yang tersisa tidak bisa bertahan sama sekali. Mereka dipukuli hingga kacau oleh Suzimo. Mereka semua mengeluarkan medali naga melingkar mereka dan meninggalkan lembah. Dengan demikian, pemandangan yang agak spektakuler muncul baik di dalam maupun di luar lembah. Dalam waktu yang sangat singkat, satu demi satu pembudidaya jatuh ke pegunungan naga melingkar. Di lembah, sejumlah besar medali naga melingkar melayang di atas medan perang. Ketika para pembudidaya ini pergi, medali naga melingkar akan secara otomatis tinggal di lembah. Setelah pertempuran hebat ini, jumlah token naga melingkar yang tertinggal berjumlah hampir 4.000. Dengan lambayan lengan bajunya, Suzimo mengumpulkan semua token naga melingkar ke dalam kantongnya. Termasuk koiling dragon token yang dia dapatkan sebelumnya, jumlah koiling dragon token yang dia kumpulkan sudah melebihi 5.000. Setelah pertempuran ini, jumlah koiling dragon token Suzimo naik ke posisi pertama. Di udara, mata Yang Ruoksu sedikit menyipit. Setelah merenung lama, dia perlahan berkata, jika saya tidak salah, pedang Ki Yang Suzimo lepaskan barusan. Yang Ruoksu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Persetan. Tian Yuan meludahkan dua kata. Ini adalah seni pedang pembunuh surga. Tidak heran. hati Heavenly Immortal White Sea dan Heavenly Immortal King Feng bergetar saat kesadaran muncul pada mereka. Tiga teknik pedang besar sangat terkenal bahkan di alam atas. Alasan mengapa Yun Ting bisa menyapu teman-temannya adalah karena seni pedang pembunuh Fana yang dia kembangkan. Tentu saja, di antara tiga seni pedang hebat, pembunuh manusia adalah yang paling dihormati. He he. Bai Hai Celestial Immortal sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata, ini menarik. Ada harapan bahwa tiga teknik pedang yang hilang akan dikumpulkan dalam kehidupan ini. Saya khawatir akan ada pertempuran sengit antara Suzy Mo dan Yun Ting. Keduanya masih sedikit kurang. Celestial Immortal King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, anak ini memiliki banyak kartu truf, tapi aku khawatir dia tidak akan bisa menghentikan Yun Ting. Terlebih lagi, masih ada beberapa tingkat perbedaan di antara keduanya. Dengan bakat dan bakat alami Yun Ting, dia pasti akan menjadi Raja Abadi di masa depan jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi. Saya khawatir dalam beberapa tahun, Anda dan saya semua akan berada di bawahnya. Yang Ruok Su berkata, bahkan jika ada jarak di antara keduanya, Suzy Mo masih merupakan monster kedua setelah Yun Ting dalam beberapa tahun terakhir. Empat Dewa Surgawi mengobrol tanpa menahan diri. Di samping mereka, ekspresi Lord Yuan Zuo sudah sangat jelek. Empat Dewa Surgawi jelas memiliki niat untuk melindungi Suzy Mo. Tapi Tuan Yuan Zuo tidak menyerah. Selama Suzy Mo tidak bergabung dengan empat Sekte Abadi utama, dia bukan anggota dari mereka. Seleksi Sekte Abadi berlanjut. Beberapa hari berikutnya berjalan lancar. Seratus pembudidaya teratas pada dasarnya telah diputuskan. Tidak ada perubahan. Tiga teratas adalah Suzy Mo, Princess Crimson Rainbow, dan Lord Yun Lei. Beberapa hari kemudian, seleksi Sekte Abadi berakhir. Tirai air di lembah perlahan surut. Setelah satu tahun, penghalang antara lembah dan pegunungan naga melingkar akhirnya menghilang. Semuanya, naik. Celestial Immortal King Feng mengangkat suaranya. Di lembah, seratus pembudidaya teratas naik ke udara dan menuju ke empat Sekte Abadi utama. Suzy Mo. Mata Tuan Yuan Zuo seperti menyemburkan api ketika dia melihat Suzy Mo di antara orang banyak. Dia mengingat kembali ratusan pengawal Al Gojo yang dia bawa bersamanya yang semuanya mati di lembah. Dia memikirkan kembali sikap provokatif Suzy Mo di lembah. Pikiran tenang Lord Yuan Zuo sekali lagi dikuasai oleh kebencian dan kemarahan. Lord Yuan Zuo tidak bisa lagi menahannya. Dengan geraman rendah, dia melepaskan mistik tiada taraf. Tebasan surga Lord Yuan Zuo menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan menebas ke arah Suzy Mo. Seseorang hanya bisa memahami tebasan surga setelah memahami dao pedang secara ekstrim. Cahaya putih yang menyilaukan merobek langit, meninggalkan bekas yang dalam di Cakrawala seolah-olah pedang surgawi telah menebas. Itu bahkan bisa mengiris Cakrawala menjadi dua. Mistis yang tiada taranya, Heaven's Last, adalah yang paling ganas dan pembunuh. Tuan Yuan Zuo tidak memberi Suzy Mo kesempatan untuk bertahan hidup saat dia menyerang. Awalnya, dia mengira bisa menangkap Suzy Mo hidup-hidup. Namun, keadaan di depannya jelas tidak memungkinkan untuk itu. Dia mungkin juga membunuh Suzy Mo dengan satu tebasan untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Pada saat yang sama, Lone Star yang berada di samping tiba-tiba menyerang juga. Lone Star tiba-tiba mengulurkan tangan ke arah Suzy Mo. Telapak tangannya tampak biasa saja. Namun, telapak tangan raksasa yang bersinar dengan cahaya kemasan gelap tiba-tiba muncul di udara. Seolah-olah bisa memetik bintang dan bulan, itu menyelimuti Suzy Mo. Mistis tiada taraf, bintang memetik satu tangan. Jelas betapa menakutkannya mistik tak tertandingi ini untuk dapat memetik mistik bintang-bintang dari Cakrawala. The Stars Plaking Palem sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Dua dewa surgawi kelas sembilan menyerang pada saat yang sama dan melepaskan mistik tiada taraf mereka. Mereka ingin membunuh Suzy Mo sepenuhnya. Huh! Tian Yuan mendengus dingin dan tiba-tiba menyerang, menebas ke depan. Jurang raksasa terbentang antara langit dan bumi. Angin seram bertiup dan hari itu gelap dan dalam. Cahaya dingin yang terkondensasi oleh Heaven selas turun. Namun, itu tidak bisa membahayakan Suzy Mo sedikitpun sebelum tenggelam ke dalam jurang. Gemuruh! Segera setelah itu, jurang itu runtuh. Kekuatan Heaven selas juga tenggelam bersamanya. The Great Stars Plaking Palem tidak terhalang. Itu merobek udara dan menutupi langit. Yang Ruwok Su mengangkat tangannya dengan lembut dan lengan bajunya berkibar. Seolah-olah ada alam semesta di dalamnya yang bisa menampung semua makhluk hidup. Mistik tiada taraf, semesta di lengan. Mistik tak tertandingi ini terkait dengan ruang. Namun, itu tidak memiliki kekuatan membunuh dan efeknya terbatas. Namun, ketika dirilis oleh Yang Ruwok Su, itu mengungkapkan kedalaman yang tak ada habisnya. Bahkan Stars Plaking Palem terkandung di dalamnya, dengan kekuatan semua sungai yang mengalir ke laut. The Stars Plaking Palem turun. Sebelum bisa mendarat di Suzy Mo, itu dijauhkan oleh Universe in the Sleaf. Dalam sekejap mata, keempat ahli imortal surgawi telah bertukar pukulan, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Awan di sekitarnya melonjak dan esensi ki mendidih. Koiling Dragon Mountain rang awalnya ramai dengan kebisingan. Namun, dalam sekejap mata, itu menjadi sunyi senyap. Para ahli imortal surgawi telah mulai bertarung. Satu sisi mewakili empat sekte abadi utama sementara sisi lainnya adalah Raja Regional dari Kerajaan Abadi Jin Agung. Baik dalam hal status atau dukungan, kedua belah pihak sangat kuat. Bab 2134 Melihat ini, Su Zimo merasa sedikit tenang. Jika bukan karena dewa surgawi dari empat sekte besar, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Yuan Zuo memelototi Tianyuan dan Yang Ruok Su, menanyai mereka dengan tegas. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang Ruok Su asket calmly. Meskipun Celestial Immortal King Feng tidak menyerang, dia mencibir. Tuan Yuan Zuo, saat Anda berstatus bangsawan, jangan lupa di mana Anda berada. Jika Anda ingin melakukan apapun yang Anda inginkan, kembalilah ke Kerajaan Jin Agung Anda. Tianyuan berbicara perlahan, nadanya tidak ramah. Tuan Yuan Zuo menggertakkan giginya. Anak ini membunuh begitu banyak penjaga eksekusi. Kemanapun dia pergi, aku, Yuan Zuo, dan Kerajaan Jin Agung tidak akan melepaskannya. Gu Xing berkata dengan sungguh-sungguh, Rekan Taois, Anda melihat apa yang terjadi di lembah dengan mata kepala sendiri. Mengapa Anda masih melindunginya? Bayi Hai Celestial Immortal melambaikan kipasnya dan tersenyum. Tolong tenang, Yang Mulia. Menurut pendapat saya, masalah ini benar-benar tidak bisa disalahkan pada orang ini. Bagaimanapun, pengawal eksekusi ini memasuki lembah atas kemauan mereka sendiri untuk mengejar Susimo. Jika mereka terbunuh pada akhirnya, mereka hanya dapat menuai apa yang mereka tabur. Mereka yang membunuh akan dibunuh. Bayi Hai Celestial Immortal berasal dari Flying Immortal Sek, Sekte yang sama dengan Putri Mengyao. Sekarang bahkan Bayi Hai Celestial Immortal berbicara untuk Susimo, situasinya sangat tidak menguntungkan. Wajah Tuan Yuan Zuo sangat marah. Dia tertawa dalam kemarahan. Jadi maksudmu itu salahku. Saya tidak mengatakan itu. Petik 2. Bayi Hai Celestial Immortal menggelengkan kepalanya, masih tersenyum. King Feng Celestial Immortal melambaikan tangannya, mengabaikan Lord Yuan Zuo. Ayo pilih. 100 kandidat terakhir telah dipilih. Selanjutnya, 4 sekte utama akan memilih berdasarkan jumlah token naga melingkar. Jika 2 atau lebih sekte tertarik pada 1 orang pada saat yang sama. Kemudian, pilihan akan jatuh di pundak orang ini. Sekte mana yang akan dia pilih? Susimo, yang memiliki token naga melingkar paling banyak, maju ke depan. King Feng Celestial Immortal berkata dengan sungguh-sungguh. Susimo berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di depan semua orang. Beri saya pengenalan singkat tentang diri Anda. Ceritakan tentang latar belakang Anda, latar belakang keluarga, dan dari sekte mana Anda berasal. Celestial Immortal King Feng berkata, Saya Susimo, dari alam bawah. Susimo tidak menyembunyikan apapun dan berkata terus terang. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh pegunungan naga melingkar menjadi gempar. Beberapa pembudidaya mulai berbisik di antara mereka sendiri. Dengan latar belakang yang buruk, dia sebenarnya adalah seorang pelayan. Melihat berapa banyak trik yang dia miliki, kupikir dia berasal dari klan bergensi dan ditekan karena dia menyinggung kerajaan abadi Jin Agung. Jadi bagaimana jika dia dari alam bawah? Metodenya pantang menyerah dan dia adalah tempat pertama dalam pemilihan sekte abadi tahun ini. Haha, jadi bagaimana jika kamu yang pertama? Jadi bagaimana jika kamu telah bergabung dengan empat sekte surgawi utama? Saat itu, Feng Chantian adalah murid kaisar abadi. Pada akhirnya, bukankah dia masih harus melarikan diri kemana-mana? Susimo dapat dengan jelas melihat bahwa bukan hanya jutaan pembudidaya di bawah. Banyak pembudidaya dari empat sekte surgawi utama juga mengungkapkan ekspresi penghinaan dan ejekan. Empat dewa surga memiliki ekspresi tenang dan tidak mengungkapkan emosi seperti itu di wajah mereka. Selain itu, Yang Ruok Su memandang Susimo dengan sedikit penghargaan dan dorongan. Kalian juga mendengarnya. Lord Yuan Zuo berkata dengan suara yang dalam, Susimo ini hanyalah seorang pelayan rendahan yang hidupnya tidak berharga. Rekan-rekan Taoist, mengapa Anda tidak memberi saya wajah? Latar belakang pahlawan tidak penting. Yang Ruok Su menoleh untuk melihat Lord Yuan Zuo dan berkata, saya, Yang Ruok Su, saya juga dari alam bawah. Di mata Anda, apakah saya juga rendah dan rendah? Susimo sedikit terkejut. Tidak heran Yang Ruok Su akan menatapnya seperti itu barusan. Ada keributan di kerumunan di bawah. Kebanyakan pembudidaya tidak tahu latar belakang Yang Ruok Su sama sekali. Tuan Yuan Zuo juga tercengang. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Yang Ruok Su berasal dari alam bawah? Baru saja, sementara kata-katanya diarahkan pada Susimo, mereka juga memasukkan Yang Ruok Su di dalamnya. Yang Ruok Su mengabaikan Tuan Yuan Zuo dan berkata dengan suara yang dalam, Akademi Qiang Kun bermaksud menerima Susimo. Tentukan pilihanmu. Sekte abadi pegunungan dan lautan menginginkannya. Tian Yuan tidak banyak bicara tetapi nadanya tegas dan tanpa ragu-ragu. Heaven Immortal King Feng mengikuti dari belakang. Biara Angin Kekaisaran menginginkannya. Surga abadi Baihai ragu-ragu sejenak sebelum berkata sambil tersenyum, Sekte abadi terbang menginginkannya juga. Empat Sekte surgawi utama menginginkannya pada saat yang sama. Jika itu hanya seorang kultifator biasa, empat dewa surga mungkin tidak memiliki konfrontasi langsung dengan Lord Yuan Zuo. Namun, penampilan Su Zemo terlalu mencolok. Dia adalah monster yang jarang terlihat dalam 10 ribu tahun. Selanjutnya, Su Zemo telah mewarisi banyak seni mistik seperti diagram biduk roh mistik dan seni pedang pembunuh surga. Masa depannya tidak terukur. Karena empat Sekte abadi utama tertarik padamu, terserah padamu untuk membuat pilihan. Yang Ruoxu mengangguk pada Su Zemo. Tunggu. Tuan Yuan Zuo menyela dengan tergesa-gesa. Jika Su Zemo diterima secara resmi ke dalam empat Sekte abadi utama, dia tidak akan punya alasan untuk bergerak. Apalagi yang harus kamu katakan, rekan Daois Yuan Zuo. Heaven Immortal King Feng sedikit mengernyit dan bertanya dengan tidak sabar. Mengambil nafas dalam-dalam, Tuan Yuan Zuo menenangkan diri dan membungkuk sedikit keempat dewa surga, menunjukkan etiket yang tepat. Sebagai penguasa kerajaan abadi Jin Agung, dia tidak pernah tunduk pada seorang kultifator dari alam kultifasi yang sama dengannya. Rekan Daois, tolong serahkan orang ini kepada saya. Saya, Yuan Zuo, bersumpah bahwa jika Anda memiliki permintaan di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakan Anda, kata Lord Yuan Zuo dengan suara yang dalam. Selama kalian berempat setuju untuk tidak menerimanya, aku pasti akan menghadiahimu dengan mahal. Jika Anda berempat memiliki permintaan, beritahu saya. Tuan Yuan Zuo tidak menyembunyikan kata-katanya dan mengatakannya di depan semua orang, dia sangat tulus. Janji seorang Tuan tidak bisa diabaikan, bahkan untuk Tuan yang dalam kesulitan. Lebih jauh lagi, dia bahkan mungkin dikaruniai harta yang luar biasa. Pengorbanan Lord Yuan Zuo pasti sepadan. Selama dia bisa menangkap Su Zemo, dia mungkin bisa mendapatkan banyak keterampilan mistik dan jimat giyok di Su Zemo. Pada saat itu, peluangnya untuk menembus alam abadi yang sempurna akan jauh lebih tinggi. Heaven Immortal Bai Hai melambaikan kipas lipatnya dengan lembut dengan senyum di bibirnya. Ekspresi Tian Yuan Gelap Yang Ruoxu menurunkan pandangannya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Surga abadi King Feng tidak tergerak. Empat dewa surga memiliki ekspresi yang berbeda tetapi tidak satupun dari mereka yang menyatakan pendirian mereka, meninggalkan Tuan Yuan Zuo di tempatnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semakin lama, ekspresi Lord Yuan Zuo menjadi lebih buruk dan dia semakin canggung. Tuan Yuan Zuo mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Dia sudah menurunkan statusnya tetapi empat dewa surga tidak punya niat untuk mundur. Saat itu, sesosok melesat dari jauh dengan kecepatan yang mengejutkan dan tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Itu adalah pria parubaya dengan kepala penuh uban. Setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan kekuatan yang tak terlihat. Saat dia muncul dan berdiri di udara, auranya membanjiri semua pembudidaya yang hadir, bahkan empat dewa surga tidak dapat dibandingkan dengannya. Ini adalah ahli imortal yang sempurna. Meskipun semua orang tidak dapat mendeteksi ranah kultifasi pria parubaya itu, mereka samar-samar bisa mengetahuinya. Ketika Suzimo melihat orang ini, dia mengerutkan kening dan ekspresinya sedikit berubah. Dia yakin bahwa ini adalah imortal yang sempurna. Ini adalah mantan gubernur Azure Cloud County, bulan cermin abadi yang sempurna. Bab 2135 Di gerbong di tengah keramaian. Gadis itu berkata dengan lembut, Putri, Anda benar. Sesuatu telah terjadi. Bahkan dewa sempurna telah muncul. Gadis berpakaian polos itu menganggup dan terus melihat ke langit. Ada keributan di kerumunan di sekitarnya. Seleksi sekte surgawi hanya memilih dewa bumi. Para pembudidaya terkuat dari empat sekte surgawi utama dan para pembudidaya yang menonton adalah dewa surga. Pembangkit tenaga true immortal, terlepas dari vaksi atau wilayah mana mereka berada, adalah andalan kelompok dan memiliki status bangsawan. Awalnya, empat dewa surga, jurang surgawi, dan yang ruwoksu adalah pemimpinnya. Kedatangan dewa sempurna memecahkan keseimbangan. Empat dewa surga mengerutkan kening ketika mereka melihatnya. Yuan Zuo sangat gembira dan bergegas menyambutnya. Cermin bulan, kamu akhirnya di sini. Karena Feng cantian, Yuan Zuo dan Perfected Immortal Mirror Moon telah mengalami pukulan besar. Yuan Zuo telah kehilangan wilayahnya di Kabupaten Qingyun dan bulan cermin abadi yang sempurna telah kehilangan posisi gubernurnya. Tentu saja, mereka berdua telah bersama selama bertahun-tahun dan masih memiliki beberapa persahabatan. Yuan Zuo telah menerima surat misterius dan mengirim pesan ke Perfected Immortal Mirror Moon sebelum dia pergi ke tempat ini. Dia samar-samar menebak bahwa akan ada banyak rintangan di pegunungan Koiling Dragon. Itulah sebabnya dia telah merencanakan sebelum mengambil tindakan dan mengundang bulan cermin abadi yang sempurna untuk datang dan memimpin situasi untuknya. Yuan Zuo sangat lihai dan cerdas. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi pangeran Kabupaten Qingyun dan mengolah klon untuk membingungkan dunia dan menyembunyikan kekuatannya. Namun, untuk beberapa alasan, dia telah diganggu oleh nasib buruk selama ini dan telah mengalami kemunduran berkali-kali. Yuan Zuo menyalahkan segalanya pada Su Zimo. Yang mulia, saya tertunda karena beberapa hal. Saya sedikit terlambat. Perfected Immortal Mirror Moon menangkupkan tinjunya pada Yuan Zuo dan berkata dengan suara rendah. Kamu tidak terlambat. Kamu tepat waktu. Tuan Yuan Zuo menunjuk Su Zimo yang tidak jauh dan berkata dengan penuh kebencian, pendosa ini membunuh lebih dari 100 penjaga eksekusi jin besar di depan semua orang. Saat ini, dia akan bergabung dengan 4 sekte abadi utama. Kita harus menangkapnya. Dia. Kami telah kehilangan begitu banyak Al Gojo. Jika dia masih lolos dari bawah hidungku, kerajaan surgawi jin besar akan kehilangan muka. 100 Al Gojo lainnya telah mati. Wajah True Immortal Mirror Moon tenggelam. Dialah yang pertama kali menemukan Su Zimo dan membawanya ke Absolute Thunder City. Itulah mengapa serangkaian peristiwa tak terduga terjadi. Jika masalah ini ditelusuri kembali ke sumbernya, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Jadi, meskipun dia tahu bahwa seorang imortal sejati tidak pantas muncul dalam pemilihan sekte imortal, dia tetap datang. Bulan Cermin Abadi yang disempurnakan juga menyadari satu hal. Meskipun dia adalah dewa yang sempurna, jika Su Zimo bergabung dengan 4 sekte abadi utama, dia tidak akan bisa ikut campur. True Immortal Mirror Moon memandang keempat Heaven Immortals, menangkupkan tangannya, dan berkata, Saya Mirror Moon. Salam. Salam, Aschen dan Immortal. Empat dewa surgawi tidak berani bersikap tidak sopan, dan mereka semua bangkit. Meskipun True Immortal Mirror Moon bukan gubernur Azure Cloud County, dia masih ahli di antara True Immortals. Keempat dewa surgawi semuanya telah mendengarnya. True Immortal Mirror Moon tidak bertele-tele. Dia langsung ke intinya dan berkata, Saya tahu. Jika saya meminta Anda untuk menyerahkan Su Zimo, akan sulit bagi Anda untuk menjelaskannya sendiri. Bagaimana dengan ini? Anda berempat akan memberi saya beberapa wajah. Selama 4 dewa surgawi mewakili 4 sekte abadi utama dan tidak merekrut orang ini, itu akan baik-baik saja. Jika 4 sekte abadi utama tidak merekrut Su Zimo, Pangeran Kabupaten Yuan Zuo dapat menyerang tanpa rasa takut. Satu-satunya ketakutannya adalah 4 sekte abadi utama. Seorang imortal yang disempurnakan meminta Su Zimo. Wajah seorang ahli imortal yang disempurnakan berbeda dari wajah Pangeran Yuan Zuo. A Perfected Immortal mewakili tingkat kekuatan lain. Bahkan jika keempat dewa surgawi tidak mau, mereka tidak bisa mengungkapkannya secara langsung dan berbenturan dengan bulan cermin abadi yang sempurna. Perfected Immortal Mirror Moon melanjutkan, Selama kalian berempat setuju, aku tidak akan menolakmu jika kamu datang mencariku di masa depan. Janji A Perfected Immortal bahkan lebih penting. Su Zimo ditakdirkan, dewa sempurna dari kerajaan surga Jin Agung akan menangkapnya dengan segala cara. Itulah yang diharapkan. Pikirkan tentang itu. Dia menyinggung pangeran kabupaten dan membunuh begitu banyak penjaga Al Gojo. Bagaimana dia bisa masih hidup? Banyak pembudidaya menggelengkan kepala dan meratap. Di udara, ekspresi Su Zimo tenang dan dia diam. Situasi saat ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dengan kata lain, hidup atau matinya sepenuhnya ada di tangan orang-orang ini. Karena Perfected Immortal Mirror Moon telah mengatakan demikian, aku akan mundur atas nama Flying Immortal Sack. Bai Hai Celestial Immortal tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Tidak perlu baginya untuk bertahan lagi karena Immortal sempurna telah muncul. Selain itu, Zidr Immortal Meng Yao berasal dari Great Jin Celestial Kingdom. Dia akan mundur selangkah dan membantunya. Cermin Abadi Sempurna Moon mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, Aku bertemu Putri Meng Yao belum lama ini. Jika kita bertemu lagi, aku akan mengucapkan kata-kata yang baik untukmu di depannya. Terima kasih, Keabadian Sempurna. Bai Hai Celestial Immortal sangat gembira. Jika dia bisa meninggalkan kesan yang baik pada Zidr Immortal Meng Yao karena ini, itu sudah cukup. Apa yang kalian bertiga katakan? Perfected Immortal Mirror Moon memandang Tian Yuan, Yang Ruoxu, dan King Feng Celestial Immortal. Ada sedikit tekanan dalam nada dan tatapannya. Ekspresi Tian Yuan masih setenang air yang tenang. Ekspresi Yang Ruoxu acuh tak acuh dan dia menurunkan matanya. King Feng Celestial Immortal Mirror Moon tampak gelisah dan tidak nyaman. Bulan Cermin Abadi yang disempurnakan telah terkenal sejak lama. Mereka yang berteman dengannya semuanya adalah pembangkit tenaga tingkat Immortal yang disempurnakan. Dengan kata lain, hanya murid garis keturunan sejati biara Kekaisaran Angin yang memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya. Surga tahu jika Bulan Cermin Abadi yang disempurnakan ini berteman dengan salah satu murid garis keturunan sejati biara Kekaisaran Angin. Jika dia menyinggung murid garis keturunan sejati sekte tertentu karena ini, itu benar-benar tidak sepadan. King Feng Celestial Immortal tiba-tiba tersenyum dan berkata, Sisi saya terserah Anda. Tidak masalah apakah akan merekrut atau tidak. Perfected Immortal? Anda lebih baik menanyakan sikap dua lainnya. King Feng Celestial Immortal memainkan trik. Pada kenyataannya, dia tidak mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak akan merekrut Suzimo tetapi melemparkan masalah ini ke Tian Yuan dan Yang Ruoksu. Jika Tian Yuan dan Yang Ruoksu sama-sama mundur, dia juga tidak akan mengambil kesempatan untuk mundur. Jika Tian Yuan atau Yang Ruoksu tidak mundur, maka perhatian Bulan Cermin Abadi yang sempurna akan beralih kedua orang ini. Bulan Cermin Abadi yang sempurna mencibir di dalam hatinya. Meskipun dia melihat melalui pikiran Perfected Immortal Mirror Moon, dia tidak mengeksposnya. Tatapannya berbalik dan menatap Tian Yuan dan Yang Ruoksu. Saya tidak setuju. Tian Yuan tiba-tiba berbicara. Pikiran banyak pembudidaya menjadi bersemangat, mata mereka bersinar. Ini mengambilnya secara langsung. Pembangkit tenaga listrik surgawi imortal dari Sekte Abadi Gunung dan Laut dan Dewa Sempurna dari Kerajaan Jin Abadi yang agung berhadapan, saling berhadapan dengan kekerasan yang sama. Su Zimo juga menjadi agak gugup saat ini. Datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan Sekte Abadi kali ini, hatinya condong ke Sekte Abadi Gunung dan Laut. Di Dragon Abyss Star, dia pernah memiliki konflik dengan tiga murid garis keturunan sejati Sekte Imortal lainnya. Meskipun dia tidak mengungkapkan identitasnya, dia juga agak berkonflik di hatinya. Penarikan Flying Immortal Sek, Su Zimo tidak peduli sama sekali. Setidaknya Sekte Abadi Gunung dan Laut masih ada. Tatapan Perfected Immortal Mirror Moon samar saat dia menatap Tian Yuan dan berkata perlahan, Tian Yuan, nomor satu heaven roll sebelumnya, kemampuannya sangat ganas, kepribadiannya mendominasi, dan dia tidak takut. Aku sudah lama mendengar tentang dia. Sekarang aku sudah melihatnya hari ini, reputasinya memang layak. Kata-kata Perfected Immortal Mirror Moon jelas memuji Tian Yuan, tetapi nadanya sudah menunjukkan sedikit kekaguman. Bab 2136 Kamu Merayuku Wajah Tian Yuan tanpa ekspresi dan tanpa rasa takut saat dia berkata, Sebelum Anda tiba, saya telah memutuskan untuk mengambil orang ini sebagai murid saya. Jika saya menyerah karena kata-kata Anda, orang lain akan berpikir bahwa Sekte Surgawi Gunung dan Laut takut. Dari bangsa Surgawi Jin Agung, yang akan merusak reputasi kita. Meskipun heaven abis berbicara sangat sedikit, dia juga sangat pintar. Dia tahu bahwa dengan status dan tingkat kultivasinya, dia tidak akan mampu melawan True Immortal Mirror Moon. Oleh karena itu, dia langsung mengangkat Sekte Abadi Gunung dan Laut. Kata-kata Tian Yuan adalah jarum yang tersembunyi di dalam Benang Sutera. Wajah True Immortal Mirror Moon tenggelam. Jika Tian Yuan benar-benar bentrok dengannya, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di bawah pengawasan semua orang, itu juga tidak mungkin baginya untuk membunuh Tian Yuan. Heaven abis bukanlah siapa-siapa, dan jika dia bertindak gegabuh, itu akan dianggap menggertak yang lemah, dan dia pasti akan menyinggung Sekte Abadi Gunung dan Laut. Ketika itu terjadi, Dewa Sejati dari Sekte Abadi Gunung dan Laut akan datang mencarinya. Salah satu dari empat peri, Catur Abadi, berada di Sekte Abadi Gunung dan Laut. Catur Abadi memiliki kepribadian yang kuat. Dia tidak kalah dengan pria dan sangat agresif. Meskipun keempat peri tidak pernah bertarung satu sama lain di depan umum, ada desas-desus bahwa Catur Abadi adalah yang paling kuat dari keempatnya. True Immortal Mirror Moon menyipitkan matanya sedikit, ekspresinya tidak pasti. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Seluruh pegunungan Coiling Dragon menjadi sangat sunyi. Suasananya agak menyesakan, membuatnya sulit bernapas. Su Zemo tiba-tiba merasakan krisis yang kuat. Seolah-olah dia sedang ditargetkan oleh beberapa karakter yang menakutkan, dan bencana besar bisa menimpannya kapan saja. Tidak baik. Hati Su Zemo bergetar. Mirror Moon True Immortal waspada terhadap Sekte Abadi Gunung dan Laut dan tidak berani menyerang Heaven Abyss. Namun, Mirror Moon True Immortal benar-benar bisa mengabaikan para pengamat dan menyerangnya. Sekte Abadi Gunung dan Laut pasti akan menemukan masalah dengan True Immortal Mirror Moon. Sayangnya, dia belum bergabung dengan Sekte Abadi Gunung dan Laut. Bahkan jika True Immortal Mirror Moon membunuhnya di depan semua orang, Sekte Immortal Gunung dan Laut tidak akan menyerang dengan True Immortal Mirror Moon karena Su Zemo hanya langkah ke-6 Earth Immortal yang telah naik dari dunia bawah. Di dalam gerbong, gadis muda itu berkata dengan lembut, Putri, keberuntungan Su Zemo ini cukup bagus. Untungnya, keberanian Tian Yuan mencengangkan dan dia bersedia untuk menonjol dan menahan tekanan dari Mirror Moon True Immortal. Jika tidak, dia akan berada dalam masalah. Bahkan jika Tian Yuan mundur, Yang Ruoxu akan berdiri. Wanita berpakaian polos itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Yang Ruoxu ini dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun di Akademi Kian Kun. Meskipun dia bukan Dewa Surgawi nomor 1 di Akademi, dia adalah orang yang jujur. Dia mengolah kitab suci dan berasal dari latar belakang yang sederhana. Tidak mudah baginya untuk sampai sejauh ini. Setelah berhenti sejenak, wanita berpakaian polos itu berkata, Namun, dengan turunnya Dewa Sejati, hanya surga abis dan tiga lainnya tidak lagi dapat mengendalikan situasi. Hehehe, hahaha. Tiba-tiba, True Immortal Mirror Moon yang melayang di udara, tertawa terbahak-bahak. Tawanya semakin keras dan semakin keras dan banyak pembudidaya merasakan suara berdengung di telinga mereka. Mirror Moon True Immortal berkata dengan lemah, Heaven Abyss, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin memberiku wajah. The Mirror Moon True Deity mengubah topik pembicaraan dan menatap Su Zimo yang tidak jauh. Dia berkata perlahan, Namun, saya akan menekan anak ini di depan semua orang hari ini. Siapa di antara kalian yang bisa menghentikan saya? Ekspresi Tian Yuan, Yang Ruoxu, dan yang lainnya berubah. Seperti yang dikatakan Mirror Moon True Immortal, jika dia menyerang dengan paksa, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya. Kesenjangan antara True Immortal dan Heaven Immortal terlalu besar. Belum lagi, Mirror Moon True Immortal adalah elit di antara dewa sejati. Alam pertama sejati berbeda dari alam primordial mistik, bumi, dan surga. Ada sebanyak sembilan tingkat. Hanya ada empat level di True First Realm. Setiap tingkat adalah garis pemisah yang besar. Mirror Moon True Immortal setidaknya telah berkultivasi ke tingkat ketiga dari True First Realm. Bahkan jika semua peringkat pertama Heaven Leaderboard sebelumnya berkumpul, mereka tidak akan bisa menghentikan Mirror Moon True Immortal, apalagi Tian Yuan dan tiga lainnya. Mirror Moon, cepat tangkap Su Zimo. Duke Yuan Zuo sangat gembira dan semangatnya terangkat. Yang Mulia, tolong tenang. Karena saya telah memutuskan untuk menyerang, anak ini tidak akan bisa melarikan diri. Mirror Moon True Immortal melambaikan lengan bajunya dan telapak tangan emas gelap besar menjulur keluar dari lengan lebarnya yang hitam pekat dan menyelimuti Su Zimo. Kekuatan Super Luar Biasa, Bintang memetik satu tangan. Ketika Kekuatan Super Luar Biasa yang sama dirilis oleh Dewa Sejati, itu adalah pemandangan dan kekuatan yang sama sekali berbeda. Tangan besar menutupi langit dan dipenuhi dengan kecemerlangan emas gelap. Seolah-olah itu berasal dari zaman kuno untuk menekan langit dan bumi dan menghukum semua makhluk hidup. Di bawah tekanan tangan besar ini, sudah merupakan keajaiban bahwa mereka tidak berlutut di tanah, apalagi melawan Tian Yuan marah. Dia mengeluarkan rawungan rendah dan melepaskan kekuatan Super Luar Biasa miliknya. Pada saat yang sama, Yang Ruoxu menyerang lagi. Kedua Dewa Surga menolak tekanan Mirror Moon True Immortal dan mencoba memblokir tangan besar itu di udara. Namun, kekuatan Super Luar Biasa mereka dikalahkan oleh Star Plucking One Hand dari Mirror Moon True Immortal. Seperti ngengat yang terbang ke dalam api, mereka tidak menimbulkan riak. Kesenjangannya terlalu besar. Seperti yang dikatakan Mirror Moon True Immortal, jika dia menyerang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Betapa tak tahu malunya kamu untuk menggertak yang lemah. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di medan perang. Kemudian, cahaya ilahi tiba-tiba turun. Tidak ada yang melihat bagaimana cahaya ilahi ini muncul dan dari mana asalnya. Itu seperti kijang yang menggantung tanduknya, tidak bisa dilacak. Namun, itu muncul di udara dan menebas tangan pemetik bintang yang memancarkan cahaya bintang. Memotong Cahaya ilahi menebas tangan pemetik bintang, dan dengan suara yang menusuk telinga, tangan besar itu terpotong menjadi dua. Gemuruh Di bawah tatapan banyak pembudidaya, tangan besar yang terpotong menjadi dua runtuh dan dengan cepat hancur. Setelah keheningan singkat, seluruh pegunungan naga melingkar gempar. Serangan Mirror Moon True Immortal sebenarnya telah dinetralkan. Selain Mirror Moon True Immortal, ada ahli perfected immortal lainnya di sini. Siapa ini? Jantung Mirror Moon True Immortal berdetak kencang. Dia melihat sekeliling dengan tatapan tajam dan bertanya dengan keras. Tidak ada yang merespon. Ekspresi Mirror Moon True Immortal sungguh-sungguh. Itu normal bagi orang ini untuk dapat menetralkan kekuatan super luar biasa miliknya. Namun, dia bahkan tidak bisa melihat asal-usul cahaya suci tadi. Dia bahkan tidak bisa merasakan di mana orang ini berada. Ini sedikit menakutkan. Ini berarti bahwa orang ini kemungkinan besar jauh lebih kuat darinya. Siapa orang ini? Mengapa dia muncul di Koiling Dragon Mountain Rank? Mengapa orang ini menyelamatkan Suzimo? Setelah orang ini bergerak, mengapa dia tidak muncul? Dalam sekejap mata, kebingungan melintas di benak Mirror Moon True Immortal. Suara orang ini barusan tidak menentu. Tidak hanya dia tidak dapat menentukan lokasi dengan mendengarkan, tetapi dia bahkan tidak bisa membedakan apakah suara itu laki-laki atau perempuan. Reaksi Mirror Moon True Immortal mengejutkan banyak pembudidaya yang hadir. Baru saja, seorang imortal yang sempurna telah bergerak, tetapi Mirror Moon True Immortal sebenarnya tidak dapat menemukan di mana orang ini berada. Suzimo telah lolos dari bencana, tetapi dia juga sedikit bingung. Bahkan dia tidak bisa memikirkan imortal sempurna di alam surgawi yang akan membantunya. Satu-satunya dewa sempurna yang dia tahu adalah Tuan Feng Ziyi, Zhang Ye. Namun, gaya orang ini dalam melakukan sesuatu terlalu berbeda dari Zhang Ye. Jika itu Zhang Ye, dia akan langsung membunuh Mirror Moon True Immortal. Mengapa dia mengatakan sesuatu seperti menindas yang lemah? Betapa tidak tahu malu. Bab 2137 di dalam gerbong. Gadis itu menutup mulutnya untuk menahan tawanya. Dia berbicara melalui akal sehatnya, omelan yang bagus, yang mulia. Pria itu tidak tahu malu. Dia adalah imortal yang sempurna, tapi dia menyerang Earth Immortal. Karena gadis itu lebih dekat dengan pangeran Yun Ting, dia tidak senang dengan Suzimo. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia membenci perilaku True Immortal Mirror Moon. Gadis berpakaian sederhana itu tersenyum. True Immortal Mirror Moon melihat sekeliling dan mencibir. Dia mengungkapkan ekspresi ejekan dan berkata dengan keras, dirimu yang terhormat menyembunyikan kepalamu tetapi menunjukkan ekormu. Bukankah ini terlalu tidak terhormat? Kamu menggertak yang lemah, sungguh tak tahu malu. Suara itu terdengar lagi, melayang tak menentu. Semua orang saling memandang dengan kaget. Tidak ada yang bisa menemukan lokasi orang yang berbicara. Tapi kali ini, mereka mendengarnya dengan jelas. Itu adalah suara seorang wanita. Suzimo memikirkannya dengan cermat dan menyadari bahwa dia belum pernah mendengar suara itu sebelumnya. Dia tidak mengenal orang ini. True Immortal Mirror Moon kesal. Dia berkata dengan suara rendah, karena kamu ingin usil, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Biarkan aku melihat siapa kamu. Kamu bahkan tidak tahu di mana aku berada. Apakah kamu pikir kamu layak untuk aku tunjukkan? Nada bicara wanita itu acuh-ta'acuh dengan sedikit rasa jijik. True Immortal Mirror Moon terdiam, ekspresinya jelek. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak menyerang? Pangeran Yuan Zuo masih memikirkan Suzimo. Dia ingin True Immortal Mirror Moon menyerang lagi dan menangkap Suzimo hidup-hidup. Yang mulia, ada seorang ahli di sini. True Immortal Mirror Moon berkata dengan getir, bahkan jika aku menyerang dengan seluruh kekuatanku, aku bukan tandingan orang ini. Aku mungkin harus kembali dengan tangan kosong. Sebenarnya, ada sesuatu yang tidak dikatakan True Immortal Mirror Moon. Dia bahkan curiga bahwa orang yang menyerang barusan adalah dewa catur dari Sekte Abadi Gunung dan Laut. Empat peri memiliki kepribadian yang berbeda, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mudah dihadapi. Dua ribu tahun yang lalu, dia menderita di tangan salah satu dari mereka. Saat itu, kupu-kupu es lahir di luar Glace City di Kabupaten King Yun. Dia mengejarnya dan melukainya dengan parah. Namun, ia lolos dengan cedera serius dan menarik banyak dewa sempurna dari kekuatan yang berbeda. Mereka bertarung dan membunuh satu sama lain. Pada akhirnya, itu diselamatkan oleh salah satu dari empat peri, lukisan abadi. Pada saat itu, mereka berada di wilayah kerajaan abadi Jin Agung. True Immortal Mirror Moon tidak mau membiarkan painting immortal mengambil Bing Dai pergi. Karena itu, dia bertarung melawan lukisan abadi dan menderita kekalahan telak. Ada desas-desus bahwa lukisan abadi dari empat peri besar memiliki temperamen yang tenang dan damai. Dia tidak suka berkelahi dan merupakan yang terlemah di antara empat peri besar. Meski begitu, True Immortal Mirror Moon bukan tandingannya. Jika catur abadi yang haus pertempuran turun, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Dia pergi begitu saja. Mata Lord Yuan Zuo dipenuhi dengan kengganan. Dia melihat bahwa Su Zimo tidak jauh, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bahkan telah mengundang immortal yang sempurna untuk keluar dari pengasingan, tetapi dia masih harus kembali dengan tangan kosong. Tian Yuan dan Yang Ruoxu menghela nafas lega. Tian Yuan dan catur abadi keduanya berada di sekte abadi gunung dan laut, jadi dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dewa catur. Dia tahu betul bahwa tidak mungkin bagi catur abadi untuk mengambil tindakan baru saja. Dengan kekuatan catur abadi, jika dia turun ke tempat ini, dia pasti tidak akan menyembunyikan dirinya. Dia akan langsung melukai mirror Moon Perfected Immortal. Tapi tidak peduli apa, orang yang mengambil tindakan membantu mereka secara rahasia. Tian Yuan memandang Suzimo dan berkata dengan tergesa-gesa, cepat dan beri tahu kami. Antara sekte abadi gunung dan laut dan akademikian kun, mana yang akan kamu pilih? Ada juga biara angin kekaisaranku. Pada saat itu, Celestial Immortal Green Peak melompat tepat pada waktunya ketika dia melihat bahwa True Immortal Mirror Moon berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tiga sekte abadi utama menginginkannya pada saat yang sama, jadi semuanya tergantung pada keputusan akhir Suzimo. Saya memilih. Saat Suzimo membuka mulutnya dan mengucapkan dua kata, suara sitar terdengar di udara. Suara sitar mengandung kekuatan aneh, seolah-olah sedang memetik senar sitar di hati banyak pembudidaya. Suzimo tidak bisa mengatakan sepatah kata pun setelah itu. Pegunungan Coiling Dragon yang luas menjadi sunyi di bawah suara sitar. Segera setelah itu, sesosok berjalan dari langit yang jauh. Awalnya, sosok itu masih jauh dan suara sitar belum menghilang. Namun, sosok itu sudah tiba. Itu adalah wanita jangkung dan ramping dengan jubah istana biru polos. Kecantikannya sempurna dan dia memiliki aura transcendent. Ekspresinya dingin saat dia mengamati sekelilingnya, seolah dia sedang mencari seseorang. Setiap kultifator yang melakukan kontak mata dengan wanita berjubah istana secara naluria akan mengalihkan pandangan mereka atau sedikit menundukkan kepala. Seolah-olah itu adalah penghujatan untuk melihat wanita itu sekali lagi. Zider Immortal Meng Yao Hanya Zider Immortal Meng Yao yang bisa membungkam jutaan pembudidaya di Koiling Dragon Mountain Reng dengan satu suara sitar. Putri, ini dia. Gadis muda itu berkata dengan lembut. Wanita berjubah polos itu sedikit mengernyit dan mengangkat tangannya untuk menghentikan gadis muda itu berbicara. Dia melihat sosok di udara melalui tirai kereta. Salam, Putri Meng Yao. True Immortal Mirror Moon senang ketika dia melihat wanita berjubah istana dan buru-buru membungkuk. Pada saat yang sama, dia menatap Lord Yuan Zuo. Tuan Yuan Zuo terlalu pintar dan langsung bereaksi. Dia berlari dengan mata memerah dan meratap, Saudari Meng Yao, Anda akhirnya di sini. Sebenarnya, Tuan Yuan Zuo tidak tahu bahwa Zider Immortal Meng Yao akan berada di sini. Dengan statusnya, dia tidak bisa mengundang Meng Yao. Tetapi ketika dia mengatakan ini, itu memberi orang lain perasaan bahwa kedatangan Zider Immortal Meng Yao ada hubungannya dengan dia. Itu adalah Sitar Abadi. Dia sangat cantik. Saya tidak berpikir bahwa Sitar Abadi dari empat peri akan berada di sini di seleksi Sekte Abadi tahun ini. Perjalanan ini sangat berharga. Kerumunan di bawah masih tidak berani berbicara keras, seolah takut mengganggu keindahan. Mereka semua berbisik satu sama lain. Salam, Peri Meng Yao. Tian Yuan, Yang Ruoxu, dan Celestial Immortal King Feng semua berdiri dan membungkuk. Salam, Kakak Senior Meng Yao. Celestial Immortal Bai Hai juga menyingkirkan kipasnya dan menyingkirkan sikap main-mainnya. Dia hormat. Meng Yao hanya mengangguk sedikit dan bertanya, apakah kamu melihat dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan, menggunakan seruling dan kecapi kuno. Belum pernah melihat mereka. Kempat Dewa Surgawi saling memandang dan menggelengkan kepala. Su Zimo tidak mengedipkan mata. Dia tahu bahwa Zider Immortal Meng Yao telah datang ke sini untuk memburu Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo. Namun, keduanya tidak datang untuk berpartisipasi dalam seleksi Sekte Abadi. Meng Yao sedikit kecewa karena dia tidak melihat Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Kakak Meng Yao. Saat itu, Tuan Yuan Zuo tiba-tiba memanggil. Meng Yao sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak sabar. Dia melihat bahwa mata Lord Yuan Zuo merah seolah-olah dia sangat menderita. Mengingat bahwa mereka semua adalah anak ayahnya, dia berhenti dan bertanya dengan dingin, ada apa? Saudari Meng Yao, ada seseorang di sini yang mungkin tahu di mana mereka berdua. Tuan Yuan Zuo tiba-tiba berkata. Jantung Meng Yao berdetak kencang. Matanya menyipit dan dia bertanya dengan suara rendah, siapa? Itu dia. Tuan Yuan Zuo menunjuk Su Zimo di antara kerumunan dan berkata dengan tegas, dia adalah orang yang membunuh 13 Algojo di luar kota Bulu Ashi beberapa bulan yang lalu. Mem. Meng Yao melihat ke arah yang ditunjuk oleh Tuan Yuan Zuo. 13 Algojo berada di bawah perintahnya untuk memburu Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo. Jika mereka benar-benar dibunuh oleh orang lain, orang ini mungkin tahu di mana Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo berada. Bahkan jika dia tidak tahu, orang ini pasti ada hubungannya dengan Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo. Bab 2138 Pangeran Yuan Zuo dia tahu betul bahwa Meng Yao bahkan tidak akan peduli jika dia ingin berurusan dengan Su Zimo karena dia. Belum lagi fakta bahwa itu mungkin membuat keretakan dengan empat sekte surgawi utama. Namun, jika Su Zimo terhubung dengan keduanya, kemungkinan itu saja sudah cukup untuk menarik perhatian Meng Yao. Pangeran Yuan Zuo ingin menggunakan Meng Yao untuk berurusan dengan empat sekte surgawi utama dan Su Zimo. Bahkan, seperti yang dia duga, perhatian Meng Yao memang tertuju pada Su Zimo. Melihat itu, Pangeran Yuan Zuo mengambil kesempatan untuk menambahkan bahan bakar ke api. Saya memimpin lebih dari 100 algojo untuk menekan orang ini dan membawanya kembali ke negara bagian Jin. Namun, orang ini terlalu sombong. Selama pemilihan sekte surgawi, dia secara terbuka menyatakan perang terhadap negara Jin dan membunuh lebih dari 100 algojo. Sekarang, empat sekte surgawi utama masih berusaha merekrutnya. Bahkan penampilan Mirror Moon pun tidak berguna. Mereka benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di negara Jin yang dapat mereka hina dan hina. Nada bicara Pangeran Yuan Zuo gelisah dan ekspresinya menunjukkan kesedihan dan kemarahan, seolah-olah dia telah sangat dirugikan. Meng Yao selalu memancarkan rasa dingin yang tak bisa didekati. Mendengar itu, ekspresinya berubah dingin. Matanya yang indah sudah dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Berkeringat deras, Celestial Immortal Bai Hai buru-buru melangkah maju. Yang mulia, Anda harus menjelaskan semuanya. Saya mewakili sekte abadi terbang dan sudah lama mengundurkan diri. Bahkan karena kakak senior, aku tidak bisa bermusuhan denganmu dan negara Jin. Iya. Pangeran Yuan Zuo berkata, Rekan Taoise Bai Hai memang telah mundur, tetapi tiga lainnya masih bertahan. Mereka bahkan rela melawanku untuk melindungi pendosa ini. Pangeran Yuan Zuo terus menambahkan bahan bakar ke api. Celestial Immortal King Feng mengutuk dalam hati tetapi masih memaksakan senyum. Peri Meng Yao, tolong tenang. Saya mewakili biara angin kekaisaran untuk mundur dan tidak lagi merekrut orang ini. Dia tidak menyangka Zither Immortal Meng Yao tiba-tiba muncul di sini. Meskipun mereka berdua adalah dewa sempurna, reputasi dan kekuatan tempur Meng Yao jauh lebih besar daripada bulan cermin abadi sempurna. Bahkan beberapa raja abadi harus memperlakukan sitar abadi dengan hormat. Dengan penampilan Zither Immortal, belum lagi fakta bahwa Suzimo adalah seorang jenius mengerikan yang jarang terlihat dalam 10 ribu tahun. Bahkan jika Suzimo adalah seseorang seperti Yun Ting, biara kekaisaran anginnya tidak akan berani menerimanya. Jika murid sejati biara perlawanan angin tahu bahwa dia menyinggung sitar abadi Meng Yao karena keabadian bumi tahap ke-6, mereka mungkin akan mengulitinya hidup-hidup. Meng Yao mengalihkan pandangannya dan menatap Tian Yuan dan Yang Ruok Su. Dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, kenapa kalian berdua masih ingin melindungi orang ini? Nada suara mustahil untuk mengetahui apakah dia senang atau marah, tetapi itu mengandung tekanan yang tak terbayangkan. Meng Yao adalah seorang sitar abadi. Tidak hanya dia seorang imortal sejati, tetapi dia juga memiliki banyak kekuatan yang kuat dan rumit di belakangnya, serta banyak ahli top. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika Raja Surgawi menyinggung Dewa Sitar, dia mungkin akan dibunuh oleh Raja Surgawi lainnya. Desir-desir-desir Dalam sekejap, tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Tian Yuan dan Yang Ruok Su pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, mereka berdua berada di bawah tekanan besar. Tekanan semacam ini sama sekali tidak bisa ditahan oleh Celestial Imortal. Dengan kata lain, bahkan jika mayoritas Dewa Sejati dari Sekte Abadi Gunung dan Laut dan Akademikian Kun datang ke sini, mereka juga tidak dapat menahan tekanan seperti ini. Tidak tahu berapa lama telah berlalu juga. Itu mungkin hanya beberapa nafas, tetapi juga terasa seperti seratus tahun. Sejak Peri Meng Yao telah melangkah maju. Tian Yuan akhirnya membuka mulutnya dan berkata perlahan, Atas nama Sekte Abadi Gunung dan Laut, saya mundur dari kompetisi dan tidak akan merekrut orang ini lagi. Mendengar kata-kata ini, sedikit kekecewaan melintas di mata Susimo. Tentu saja, dia tidak memiliki dendam di hatinya. Dia bisa merasakan ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan Tian Yuan. Dia hanya sedikit kecewa. Kecewa terhadap Tian Yuan dan Sekte Abadi Gunung dan Laut. Melihat adegan ini, banyak pembudidaya dipenuhi dengan emosi. Ini adalah kekuatan dari Sitar Abadi. Setelah turun, dia tidak banyak bicara, dia juga tidak mengancam, dia juga tidak menyerang, tetapi dia membuat tiga dewa surgawi yang hebat menundukkan kepala mereka dan memberi jalan pada saat yang sama, menghindari ujung yang tajam. Jika tidak ada kecelakaan, Yang Ruoksu juga akan berkompromi. Dari empat dewa surgawi yang hebat, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Tekanan akan meningkat seratus kali lipat. Reputasi dan kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada Tian Yuan dan yang lainnya, tidak mungkin dia bisa menahannya. Yang Ruoksu berdiri di tempatnya dan sedikit menundukkan kepalanya. Tidak ada emosi di wajahnya yang berwarna perunggu saat dia tetap diam. Sitar Abadi, heh, betapa mengesankannya. Saat itu, suara seorang wanita terdengar di udara dengan sedikit ejekan dan ejekan. Kerumunan terkejut. Seseorang berani berbicara dengan Sider Immortal dengan nada seperti itu. Ekspresi True Immortal Mirror Moon berubah dan dia menjawab dengan tergesa-gesa, Putri, baru saja, saya mencoba bergerak untuk menekan Susimo ini. Orang inilah yang diam-diam bergerak dan menyelamatkan Susimo. Saya malu karena saya tidak dapat menemukan keberadaan orang ini. Tolong bimbing saya, Tuan Putri. Ketika Meng Yao mendengar suara itu, dia tidak marah. Sebaliknya, dia merenung sejenak dan mengungkapkan sedikit kejutan. Dia berbalik untuk melihat kereta di kerumunan pegunungan naga melingkar dan bertanya dengan cemberut, Ini kamu. Ini aku. Suara wanita berpakaian polos terdengar dari dalam kereta. Para pembudidaya di sekitar kereta menjadi pucat karena ketakutan. Mereka dengan cepat menjauh dari kereta, takut mereka akan terlibat. Kereta itu terlalu biasa. Itu sangat biasa sehingga tidak akan menarik perhatian siapapun di tengah orang banyak. Namun, kereta itu ditutupi oleh tirai, sehingga orang lain tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan indera ilahi mereka untuk menyelidiki ke dalam. Hanya Du Ke Yun Lei, yang tidak jauh, mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. Dia merasa bahwa suara itu agak akrab, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin. Kakak perempuannya ini telah bermeditasi di perpustakaan sepanjang tahun dan jarang melihat siapapun. Bahkan dia tidak bisa melihatnya, jadi mengapa dia tiba-tiba datang ke sini. Jadi, kamu bersembunyi di sini. Mata True Immortal Mirror Moon bersinar. Dia menatap kereta dan berkata dengan dingin, menyembunyikan kepalamu tetapi menunjukkan ekormu. Biarkan aku melihat siapa kamu sebenarnya. Setelah mengatakan itu, True Immortal Mirror Moon akan menyerang. Namun, Meng Yao melambaikan lengan bajunya dan melepaskan kekuatan kuat yang mendorong True Immortal Mirror Moon kembali. True Immortal Mirror Moon tercengang dan hendak bertanya. Meng Yao berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu bukan tandingannya. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Wajah True Immortal Mirror Moon langsung memerah. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan secara bertahap menenangkan dirinya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Aku gegabuh. Para pembudidaya lainnya terkejut dan menjadi lebih ingin tahu tentang wanita di kereta. Kenapa? Apakah kamu tahu Earth Immortal tingkat 6 ini? Meng Yao menatap kereta dan bertanya. Tidak, aku tidak. Wanita berpakaian polos di kereta menjawab. Gadis muda di sebelahnya tampak cemas dan menggelengkan kepalanya, mengingatkan wanita berpakaian preman untuk tidak gegabuh. Meng Yao tersenyum dan bertanya lagi, Mengapa kamu ingin ikut campur dalam masalah ini meskipun kamu tidak mengenalnya? Aku tidak tahan dengan cara grit jin Celestial Kingdom menggertak orang lain, jadi aku ingin ikut campur. Nada bicara wanita berpakaian polos itu acuh-ta'acuh. Dia tidak mundur sama sekali. Haha, menarik sekali. Meng Yao tertawa seperti teratai salju yang mekar. Ada sedikit rasa dingin dalam kecantikannya. Meng Yao berkata perlahan, orang ini membunuh lebih dari seratus penjaga Algojo dari kerajaan surga Jin Agung. Kejahatannya tidak termaafkan dan dia pantas mati. Kamu tidak mengenalnya namun kamu ingin membelanya. Kamu ingin menyinggung kerajaan surga Jin Besar dan sekte surgawi terbang pada saat yang sama karena seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu. Nada suara Meng Yao menjadi lebih keras dan seluruh dirinya menjadi pembunuh. Itu adalah tanda bahwa dia siap bertarung kapan saja. Bab 2139 Di dalam gerbong. Gadis itu sangat cemas sehingga dia akan menangis. Putri, jangan gegabuh. Gadis itu mentransmisikan akal sehatnya, Suzimo ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak perlu menjadi musuh dengan Sider Imortal karena dia identitasmu istimewa. Setiap gerakan yang kamu lakukan mewakili kerajaan siksuan. Jika Anda membuat permusuhan dengan kerajaan Jin Agung dan sekte abadi terbang karena orang ini itu benar-benar tidak bijaksana. Saya khawatir Raja Siksuan akan menyalahkan Anda. Gadis berpakaian sederhana itu terdiam. Dia memperhatikan Suzimo karena Yun Ting memintanya untuk memperhatikan berita orang ini sebelum dia mengasingkan diri sehingga dia bisa melawannya lagi di masa depan. Di sisi lain, itu karena dia menemukan bahwa Suzimo mungkin menyembunyikan rahasia, jadi dia penasaran. Tapi nyatanya, gadis di sampingnya benar. Dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Suzimo. Mereka bahkan belum pernah bertemu atau berbicara satu sama lain, jadi tidak ada persahabatan di antara mereka. Baru saja, dia bergerak karena kemarahan di hatinya. Sejak dia masih muda, dia tidak tahan melihat dunia tidak adil. Dia suka memperjuangkan keadilan, jadi dia menyinggung banyak kekuatan dan menyebabkan banyak masalah. Kemudian, untuk menghukumnya, ayahnya menguncinya di perpustakaan. Dalam kata-kata ayahnya, itu untuk menggiling semangat ilmiah dalam dirinya. Tanpa diduga, dia dibaptis, menetap, dan diubahkan di perpustakaan. Meskipun dia jarang menunjukkan dirinya, dia secara bertahap menjadi terkenal di benua awan yang saleh. Kemudian, meskipun ayahnya telah membebaskannya dari perpustakaan, dia tidak ingin meninggalkan perpustakaan dengan mudah. Gadis berpakaian polos itu sangat jelas tentang kotoran dunia luar. Dia tidak bisa mengubahnya sendiri. Karena dia tidak bisa mengubahnya, dan dia tidak ingin mengikuti arus, dia mungkin juga bersembunyi di perpustakaan. Dengan buku sebagai pendampingnya, dia bisa membaca masa lalu dan masa kini. Melalui kata-kata, dia bisa merasakan keagungan banyak era kuno dan memahami misteri tak berujung yang terkandung dalam kata-kata. Inilah makna hidup yang dia kejar. Gadis berpakaian polos itu ragu-ragu. Seperti yang dikatakan gadis itu, dia dan Suzimo tidak saling mengenal. Apakah dia akan menjadi musuh dengan mengyau dan berjuang untuk orang seperti itu? Dia adalah putri kerajaan Siksuan. Setiap gerakannya akan membuat orang berpikir tentang kerajaan Siksuan. Dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Wanita berpakaian polos itu terdiam, dan para pengamat secara alami tidak tahu perjuangan di dalam hatinya. Di mata para pengamat, Aura Zider Immortal Meng Yau melonjak ke langit saat dia menanyai wanita di kereta. Diam adalah konsesi. Bahkan ahli tingkat imortal sejati di kereta telah memilih untuk mundur. Dengan demikian, nasib Suzimo disegel. Meng Yau memperhatikan bahwa tidak ada lagi suara yang datang dari kereta. Dia tampak takut dan tidak terus menjadi sombong. Dia menoleh ke pangeran Yuan Zuo dan berkata, bahwa Suzimo pergi dan kembali ke Dajin. Dipahami. Tuan Yuan Zuo sangat gembira. Dia bergerak maju dan bersiap untuk meraih Suzimo. Tepat pada saat ini, sosok tinggi menghalangi di depan Suzimo. Sosoknya tinggi dan lurus, dan wajahnya setajam pisau. Kulit perunggunya menunjukkan sedikit keteguhan dan tatapannya tegas. Dia berkata dengan suara yang dalam, masalah ini tidak pantas. Yang Ruwok Su dari Akademi Kiankun. Ada keributan di kerumunan. Banyak pembudidaya terkejut dan memandang Yang Ruwok Su dengan tidak percaya. Sekarang zider imortal Meng Yau telah muncul, tiga dewa surga telah mundur. Bahkan true imortal di kereta telah mundur. Siapa lagi yang berani tampil menonjol. Di permukaan, Yang Ruwok Su tampaknya menghentikan Lord Yuan Zuo, tetapi pada kenyataannya, dia menghentikan zider imortal Meng Yau. Tuan Yuan Zuo mengangkat bahu sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Itu karena dia tahu bahwa dia tidak perlu muncul. Hem. Meng Yau sedikit mengernyit. Matanya yang indah mendarat di Yang Ruwok Su dan mengungkapkan jejak kedinginan. Dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, siapa kamu? Yang Ruwok Su menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, saya Yang Ruwok Su, Universitas Kian Kun. Tidak pernah mendengar tentangmu. Sebelum Yang Ruwok Su bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh peri Meng Yau dengan dingin. Meng Yau berkata, saya telah mendengar banyak orang dari perguruan tinggi Kian Kun, termasuk surga abadi nomor satu di perguruan tinggi tersebut. Namun, saya belum pernah mendengar tentang Yang Ruwok Su. Saudari Meng Yau, dia naik dari alam bawah. Tuan Yuan Zuo berkata dari samping. Oh, tidak heran. bibir Meng Yau melengkung dengan sedikit ejekan dan ejekan. Jadi, kamu seorang pelayan. Itu sebabnya kamu tidak tahu aturannya. Otototot di wajah Yang Ruwok Su sedikit berkedut. Ada gelombang besar di hatinya, tetapi dia masih mempertahankan ekspresi tenang. Saya hanya seorang junior di perguruan tinggi dan saya memang tidak terkenal. Itu normal bagi peri Meng Yau untuk tidak mendengar tentang saya. Meng Yau menggelengkan kepalanya sedikit. Ada apa dengan perguruan Kian Kun? Mereka sebenarnya mengirim seorang pelayan yang tidak tahu aturan untuk memimpin seleksi sekte surgawi. Mereka semakin buruk. Karena itu pengaturan kampus, saya tidak berani berspekulasi. Saya hanya tahu bahwa saya harus menjalankan tugas saya. Yang Ruwok Su berkata tanpa ekspresi. Oh, apa tugasmu? Meng Yau Asket. Yang Ruwok Su berkata, untuk memilih murid yang paling cocok untuk sekte ini. Setelah berhenti sejenak, Yang Ruwok Su melanjutkan, kita tidak boleh meringkuk karena halangan atau kekuatan eksternal. Huff. Meng Yau mendengus dingin. Sebelum Yang Ruwok Su bisa menyelesaikannya, dia terganggu sekali lagi. Kali ini, Meng Yau hanya mendengus tetapi seolah-olah palu raksasa telah mendarat di dadanya, menghantam jantungnya dengan keras. Wajah Yang Ruwok Su berubah menjadi ungu dan dia merasa dadanya sesak. Itu sangat tidak nyaman dan hatinya terasa seperti akan meledak. Jika Zidr Imortal Meng Yau ingin membunuhnya, dia bahkan tidak perlu menggerakkan jari. Ini hanya pelajaran kecil untukmu. Meng Yau berkata dengan dingin, jika kamu memaksakan keberuntunganmu dan tidak tahu apa yang baik untukmu, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Para pembudidaya dari Kian Kun Cholege bergidik ketakutan ketika mereka mendengar itu. Itu sudah merupakan ancaman yang terang-terangan. Tidak ada yang berani meragukan metode sitar abadi. Meng Yau berkata, biarkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Moonlight Sword Immortal dari Kian Kun Cholege datang ke sini hari ini, dia harus memberi saya wajah. Kamu pikir kamu siapa? Yang Ruok Su tertawa pahit. Kalau begitu, peri Meng Yau, tolong maju dan minta perguruan tinggi mengirim kakak senior Moonlight untuk menggantikanku. Tentu saja aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hem. Ekspresi Meng Yau berubah dingin dan niat membunuh melonjak di matanya. Surga abadi ini telah memprovokasi dia berkali-kali, menyebabkan niat membunuhnya meningkat. Perfected Immortal Mirror Moon waspada terhadap Kian Kun Cholege dan tidak berani menyerang Yang Ruok Su dan yang lainnya. Namun, dia tidak memiliki banyak keraguan. Dia adalah sitar abadi. Bahkan jika dia membunuh surga abadi yang tidak dikenal ini, dia percaya bahwa perguruan tinggi Kian Kun tidak akan menjadi musuh baginya. Kakak senior Yang, kembalilah. Seorang kultifator perguruan tinggi tidak bisa tidak mengatakan. Lu Wenbin juga cemas. Kakak Yang, dia belum bergabung dengan Sekte. Mengapa kamu harus menyinggung Yang Mulia Immortal Meng Yao dan mempertaruhkan hidupmu untuk orang luar? Omong kosong apa yang kalian semburkan. Yang Ruok Su tiba-tiba berbalik dan berteriak, saya telah bergabung dengan perguruan tinggi dan berkultifasi sutralurus. Saya harus memiliki hati nurani yang bersih untuk semua yang saya lakukan. Orang ini telah memenangkan pemilihan Sekte Abadi dan memenuhi syarat untuk bergabung dengan empat Sekte Abadi utama. Bagaimana dia orang luar? Meskipun Sitar Abadi itu kuat, hak apa yang dia miliki untuk menangkapnya? Jika saya mundur hari ini, apa hak saya untuk mengolah sutralurus? Kata-kata yang Ruok Su dipenuhi dengan kemarahan dan berapi-api. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia sangat tersentuh. Baiklah, karena kamu bertekad mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Meng Yao berkata dengan dingin dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Saat dia mengatakan itu, suara Sitar bergema di udara. Suara Sitar mengandung kekuatan magis aneh yang menyebabkan riak kehampaan yang meluas ke arah yang Ruok Su. Meskipun riaknya tampak lemah, yang Ruok Su tidak bisa bertahan sama sekali. Saat itu, kupu-kupu seputir salju tiba-tiba terbang entah dari mana dan menerobos ke medan perang. Bab 2140. Kupu-kupu itu hanya seukuran telapak tangan. Itu memasuki medan perang dan mengepakkan sayapnya dengan lembut di atas riak yang disebabkan oleh musik Sitar. Retakan. 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 Riak-riak di udara langsung tertutup lapisan es dan berubah menjadi es di bawah tatapan semua orang. Para pembudidaya terkejut. Baru saja, itu adalah serangan Sitar Immortal Meng Yao. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu masih bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh kekuatan biasa. Kupu-kupu putih mampu meniadakan serangan Meng Yao. Kultivasinya harus berada pada level Perfected Immortal. Dari mana kupu-kupu itu berasal? Apa latar belakangnya? Mem. True Immortal Mirror Moon mengerutkan kening ketika dia melihat kupu-kupu putih. Dia berkata dengan suara rendah, sepertinya kupu-kupu es yang melarikan diri dari Kabupaten King Yun. Saat itu, kupu-kupu es baru saja lahir dan kekuatan tempurnya belum pulih ke puncaknya, itulah sebabnya ia terluka para olehnya. Dari kelihatannya, kekuatan tempur kupu-kupu es seharusnya sudah pulih ke puncaknya. Jika mereka bertarung lagi, dia mungkin tidak akan bisa menang. Begitu True Immortal Mirror Moon menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Kupu-kupu es menatapnya dari jarak dekat dengan permusuhan yang jelas. Ini benar-benar kupu-kupu es. Jantung True Immortal Mirror Moon berdetak kencang. Pada saat yang sama, dia mengingat sesuatu. Saat itu, kupu-kupu es yang terluka para diselamatkan oleh salah satu dari empat peri, Painting Immortal. Apakah kemunculan kupu-kupu es yang tiba-tiba berarti? Pada pemikiran itu, True Immortal Mirror Moon buru-buru menatap zider Immortal Meng Yao dan mentransmisikan Divine Sense-nya, Putri Meng Yao, hati-hati. Orang di belakang kupu-kupu es mungkin. True Immortal Mirror Moon tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia menyadari bahwa semua orang melihat ke arah yang sama. Dia secara naluriah melihat ke arah itu juga. Di kejauhan, seorang wanita berjalan ke arah mereka. Sosok wanita itu anggun dan langkahnya ringan. Dia mengenakan gaun panjang tanpa tali dan kain kasa sutra tipis menutupi tubuhnya, memperlihatkan pinggangnya. Rambut hitamnya diikat menjadi sanggul. Matanya seperti air, kulitnya halus, dan auranya seperti anggrek. Di depan mata para pembudidaya, mereka sepertinya melihat setetes tinta jatuh ke dalam air dan secara bertahap memudar, membentuk lukisan tinta yang sederhana dan elegan. Wanita itu seperti peri yang keluar dari lukisan. Kecantikannya sangat menakjubkan. Saat para pembudidaya melihat wanita itu, hati mereka dipenuhi dengan keheranan. Bahkan sitar abadi yang indah sempurna dengan temperamen dunia lain tidak dapat menaungi kecemerlangan wanita ini. Kecantikan mereka benar-benar berbeda. Kecantikan wanita ini bahkan lebih pendiam dan kuno. Bahkan Suzimo, yang telah melihat banyak wanita cantik, sedikit linglung saat melihat wanita ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru dalam hatinya. Sebelum para pembudidaya bisa bereaksi, wanita itu sudah tiba di depan mereka dan berdiri menghadap Zidr Imortal Meng Yao. Kupu-kupu es berputar di sekitar Suzimo sebelum kembali ke sisi wanita itu dan mendarat di bahunya. Secara alami, tidak ada yang memperhatikan adegan ini. Tatapan semua orang tertarik pada wanita ini. Tidak ada yang akan memperhatikan tindakan kupu-kupu es ini. Ketika Yang Ruok Su melihat wanita itu, dia menghela nafas lega. Dia menahan rasa sesak di dadanya, membungkuk dan berkata dengan suara rendah, Salam, kakak senior Moking. Lukisan Immortal Moking. Dua dari empat peri telah datang. Keributan pecah di kerumunan. Baik itu para pembudidaya yang datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan sekte abadi atau untuk menonton pertempuran, tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan kejayaan kedua peri ini. Jadi, ini Suster Moking. Lama tidak bertemu. Suster, bagaimana kabarmu? Meng Yao Chaklet. Peri Moking tidak menjawab. Dia hanya melirik Yang Ruok Su di sampingnya. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan memukul dada Yang Ruok Su. Tubuh Yang Ruok Su bergetar. Dia tidak bisa menahannya dan meludahkan seteguk besar darah. Darahnya hitam pekat dan itu agak mengerikan. Baru saja, Yang Ruok Su terluka oleh jangkauan vokal Meng Yao. Dadanya sesak dan jantungnya seperti mau meledak. Itu sangat tidak nyaman tetapi dia telah bertahan. Sekarang setelah dia memuntahkan seteguk darah ini, dia merasakan aliran darahnya jernih dan ketidaknyamanan baru saja jauh lebih baik. Terima kasih, kakak senior. Yang Ruok Su berterima kasih padanya sekali lagi. Meng Yao memperhatikan adegan ini dan tenggelam dalam pikirannya. Peri Moking mengangguk sebelum menatap Meng Yao dan bertanya langsung, mengapa kamu menyakiti murid akademiku? Dia. Meng Yao melirik Yang Ruok Su dan tersenyum, seorang pelayan yang tidak tahu aturan. Saya hanya membantu saudara perempuan saya dan memberinya pelajaran. Apa yang terjadi? Peri Moking memandang Yang Ruok Su dan bertanya dengan lembut. Yang Ruok Su buru-buru menceritakan banyak perubahan yang terjadi selama seleksi sekte abadi, dari Suzimo memasuki lembah hingga Meng Yao menyerangnya baru saja. Mata indah Peri Moking berbalik dan mendarat di Suzimo. Dia berhenti sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Murid akademi secara alami dikelola oleh orang-orang di akademi. Ini bukan tempat bagi orang luar untuk ikut campur. Setelah Peri Moking selesai mendengarkan, dia berkata kepada Meng Yao, juga, Yang Ruok Su tidak melakukan kesalahan apapun. Yang tidak mengikuti aturan adalah adik laki-lakimu. Banyak pembudidaya terdiam ketika mereka mendengar ini. Siapa yang mengira bahwa masalah hari ini akan berkembang menjadi situasi seperti itu? Seleksi sekte abadi yang terjadi setiap seratus tahun sekali sebenarnya memprovokasi dua peri besar untuk keluar dari pengasingan dan saling berhadapan. Suasana menjadi tegang. He he. Meng Yao tersenyum dan berkata, Apa? Sister Moking marah padaku karena seorang pelayan. Yang Ruok Su bukan pelayan, dia adalah murid akademi. Peri Moking menatap Meng Yao dan mengatakan kata demi kata. Senyum Meng Yao tumbuh. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Siapa yang mengira bahwa lukisan abadi dari benua awan ilahi, Sister Moking, akan jatuh ke lautan cinta suatu hari nanti. Apa katamu? Peri Moking mengerutkan kening. Bukankah sudah cukup jelas? Petik 2 Meng Yao tersenyum, Yang Ruok Su ini hanya seorang pelayan. Kultifasinya hanya di alam abadi langit, tetapi Sister Moking bersedia marah padaku dan menghadapiku untuknya. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tapi kami tidak bisa dibandingkan dengan kekasihmu. Kerumunan itu gempar. Salah satu dari empat peri hebat, lukisan abadi, memiliki seseorang yang disukainya. Ini adalah berita eksplosif yang akan menyebabkan seluruh alam abadi sembilan cakrawala membicarakannya. Wajah Peri Moking langsung memucat. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan memelototi Meng Yao. Dia jelas sangat marah. Su Zemo mengutup dalam hatinya. Pikiran Zider Immortal ini terlalu kejam. Mari kita tidak membicarakan apakah Peri Moking dan Yang Ruok Su memiliki hubungan seperti ini. Bahkan jika ada, itu adalah hal yang paling rahasia di antara keduanya. Sekarang Meng Yao tiba-tiba mengeksposnya, itu akan menyebabkan konsekuensi serius bagi Yang Ruok Su dan Peri Moking. Tak perlu dikatakan, Yang Ruok Su menghadapi permusuhan dan tekanan. Peri Moking juga akan menjadi topik pembicaraan bagi para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, tidak diketahui kata-kata jahat dan air kotor apa yang akan dituangkan ke tubuh Peri Moking. Lebih-lebih lagi, Su Zemo menyaksikan dengan dingin dari samping. Dia melihat reaksi Yang Ruok Su dan Feri Moking dan sepertinya tidak ada hubungan seperti itu. Meng Yao mencoba membunuh mereka. Dia ingin menghancurkan lukisan abadi hanya dengan beberapa kata. Terima kasih telah menonton!